hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman manapun anda sudah kembali lagi baca-baca sebagian sehingga kita selalu dalam kebaikan dan kebaikan selamanya kita semua amin yang lain Oke alhamdulillah kembali lagi maka kebar semata untuk berbagi informasi seputar perlaksanaan CPNS untuk kali ini adalah informasi tahun 2021 karena sebagaimana informasi yang telah kita terima dan video yang sudah maka kebagikan merekomankan semua bahwa tahun tahun 2020 ini resmi tidak diadakan CPNS mengingat adanya wabah COVID-19 yang belum berakhir di Jakarta Raya ini gitu ya termasuk negara tercinta kita Indonesia karena nyahmari kita berdua kebualan sementara semoga COVID-19 ini wabah ini segera pergi dari alam semesta segera lenyap dari alam semesta ini khususnya dari negara tercinta kita Indonesia ya sebagaimana dia pergi meninggalkan kita ini oke just gini kawan-kawan ya oke kawan-kawan dalam kesempatan kali ini maka akan berbagi kepada kawan-kawan pertama maka ucapkan selamat untuk kawan-kawan yang sudah meninggalkan SKB lalu dinyatakan lolos atas dasar perhitungan sebagaimana perhitungan yang sudah maka bagikan ya bahwa 40 bubatnya itu kan 40% dari SKD ditambah dengan 60% dari SKB proses perhitungan sudah maka saya bagikan itu silahkan kawan-kawan cek lagi video maka yang sebelumnya kecuali untuk guru karena guru itu kalau ada saingan kita yang memiliki serdik serdikat pendidik maka berapapun nilainya dia saingan kita sekalipun kita di atasnya maka kemungkinan sulit untuk mengalahkannya kecuali kalau kita pun memiliki serdik juga nah kalau kita tidak memiliki serdik maka sulit sekali itu untuk mengalahkannya kecuali kerajaiban datang kepada kita itu kan dia Oke terkait dengan seputar pelaksanaan CPNS 2001 bahwa telah berdar informasi informasi guru akan jadi prioritas di CPNS tahun 2021 ini benarkah itu Mari kita ikuti beritanya gitu kan ya namun sebelumnya maki akan menjawab dulu beberapa pertanyaan yang datang dari salah seseorang sahabat kita dari Bang Najar nih one days go mohon maaf Bang ya Bang Najar Halo salam kenal dari maki assalamualaikum ya maki yang buat soal tentang menentukan tema latar sudut pandang alur dan caranya Oke Insya Allah next video ya next video Insya Allah mudah-mudahan besok lah maki ya buatin gitu kalau sekarang terlalu malam ya dengan enggak baik kalau untuk kita bergadang gitu ya bergadang boleh saja kalau ada apanya perlunya gitu ya ada ada kebutuhannya Oke Insya Allah mudah-mudahan besok ya untuk kawan-kawan yang lain juga kalau misalkan ada materi yang dibahaskan oleh maki boleh-boleh saja silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar kalau ada yang waktu yang mungkin Insya Allah maki jawab buatkan videonya satu persatu Insya Allah ya kemudian berikutnya dari Bang Mbak Elis huwa Halo Mbak Elis salam kenal dari maki ya makasih kak sukses selalu Kak Amin ya mudah-mudahan sukses selalu buat Mbak juga dan Bang Najjar juga sukses selalu semoga sukses Amin ya berikutnya dari Susan Lena terima kasih man atas dukanya salah saya lulus dengan nilai 315 Alhamdulillah selamat banget Susan Lena semoga Mbak dinyatakan ASN PNS tahun ini ya lulus sampai pemberkasan tuntas gitu dan jangan lupa ketika kita lulus jadilah SN PNS yang amanah gitu ya jadilah SN PNS yang mengabdi kepada negeri dan melayani kepada masyarakat dengan sepenuh hati yang harus kita layani adalah orang yang enggak berada enggak punya hanya kita mengecewakannya jangan seperti itu ya kejadilah kita ASN yang amanah mengabdi kepada negeri dan melayani sepenuh hati ya itu ya jangan melihat apapun itu bentuknya pokoknya lakukan yang terbaiknya mudah agar dapatan yang kita gambar ini jadi berkah itu amin ya selamat mbak Oke terima kasih ya kemudian dari bang Mbak Nur Haliza dua minggu yang lagu Oh mohon maaf nih baru disempat dibalas saling maku ya terima kasih man selalu suka sama video-video nama akhirnya mulai dari pembahasan soal-soal sekali sebelumnya walaupun jumlah soal sedikit tapi selalu dibahas duntas Oke curhatnya kayaknya ya Oke insya Allah next video itu akan dibuatkan soal-soal yang mungkin bisa soalnya banyak itu kemudian pembahasannya lama itu juga Insya Allah ya sukses terus senangnya man amin itu doakan saya juga semoga tahun ini bisa mendapatkan Nip amin hujan tangan 27 September Bang Oke bentar lagi berarti ya kita sekarang sudah masuk dengan berapa 16 17 sekitar ini ya berarti masih ada tersisa waktu 18 ya tadi tersisa sepuluh hari lagi mbak ya jangan lupa untuk berdoa maksimalkan usaha yang harus kita maksikan adalah usaha juga disertai dengan dua itu gunakan waktu-waktu mustajab nih ya ada waktu mustajab seperti yang malam waktu dua kemudian satu dan hujan saat sujud dalam sholat tahajud gitu ya kemudian pokoknya orang tua semua lakukan mau kejar agar nanti Allah berikan pertolongannya kepada kita amin gitu ya kalau misalkan mau request Pak Nur Halijah juga boleh tinggalkan nanti pertanyaan di kolom komentar maki ya ini dari mbak Ali sudah juga amin ya Oke next Oke kawan-kawan sebagaimana informasi yang sudah maki bagikan beberapa waktu yang lalu itu sudah lama sebetulnya bahwa Kemenpan RB telah menyatakan tahun 2020 tidak akan ada CPNS ini sudah ditayangkan ya di live Kemenpan RB secara live katanya di YouTube tanggal 12 Agustus 2020 namun tahun 2021 beliau mengatakan bahwa akan ada dibuka lagi CPNS kawan-kawan ini kabar gembira jadi untuk kawan-kawan yang kemarin belum berkesempatan masuk SKD ataupun yang sudah masuk SKB kemarin namun nilainya kecil kalah sama yang lainnya jangan berkecil hati tetap semangat dan lanjutkan perjuangan kawan-kawan ya karena kegagalan itu adalah baturan yang mencetak untuk kita menjadi sukses gitu ya kan-kawan yang pengalaman untuk kita menuju sukses gitu kan kan jadikan pekerjaan tahun kemarin ya sebagai pengalaman untuk kita meraih mimpi yang kita ceritakan amin gitu kan kan oke kuatannya katanya sesuai kebutuhan sudah mulai banyak kementerian yang tidak menambah kekeh itu dia ya tanda bersatu kemudian berkaitan dengan rekumen ini ini katanya ya benar ini sudah dibahas sebetulnya wakil nanti 2001 2001 itu pun jumlahnya terbatas katanya ya sesuai kebutuhan artinya berarti mengandung sistem jero-gerawat dimana SN PNS yang direkrut nanti tergantung banyaknya PNS yang pensiun berarti oke kemudian nasional kontan ini sudah dimahas oleh maki juga kawan-kawan ini sampai suratnya juga ya bahwa sudah di padarkan surat usulan kebutuhan SN tahun 2001 ini artinya menunjukkan keseriusan pemerintah ini melalui penerb untuk kembali merekrut ASN PNS tahun 2021 gitu ya sebetulnya tahun 2020 juga akan ada karena prioritas parintas sekarang kan itu kepada peningkatan SDM seperti masih ya salah satunya melalui peraktifkan asalnya mau ada 21-21 itu sampai tuntas sampai 2024 itu mau ada cuman karena adanya kopi ini aja harus dihentikan untuk yang terpuluh karena alokasi ya pengadaannya tuku kebut apa angkarannya digunakan untuk penanganan kopi lain-lain gitu kawan-kawan nih dia nah sebetulnya yang memakai berikan ini ini kawan-kawan ya bahwa pemenpat RB akan membuka kembali CPS 2021 akan kawan-kawan ya tidak masuk ke SKB ton ini jadi informasi tahun 2019 dan untuk kawan-kawan yang sudah masuk SKB namun belum berkesempatan untuk jadi juaranya jadi lolos PNS tahun ini jangan berkecati karena ternyata Insya Allah tahun depan sudah kita sepakati untuk adanya pengadaan 1 juta guru kata Cahyo dalam persenian mau pelayanan publik mau disuruh tanggal 28 Agustus 2020 nih kawan-kawan jadi akan adanya CPNS tahun 2021 intinya ya untuk semua informasi tentunya mendodanya walaupun disini terdapatkan untuk 1 juta untuk guru gitu ya karena memang guru itu banyak sekali kekurangannya gitu kawan-kawan Oke kita cek lagi kebenarannya bahwa Kepala Biro Hukum Komunikasi dan informasi publik Kementerian Andi Radian terkait jumlah informasi guru pada tahun CPS tahun depan belum dicatapkan secara pasti kita nonton ya ia mengatakan saat ini pihaknya masih dalam proses memperduasi jumlah kebutuhan CPS guru katanya Oke masih dalam bidulasi ini jumlah kebutuhan CPNS guru untuk tahun 2001 saat ini masih dalam proses validasi umumnya dimasuk validasi ya termasuk proses validasi dengan menggunakan data dapodik kue dari sudah disesuaikan diintegrasikan dengan data dapodik ya jumat kepada kompas.com 28 Agustus 2020 loh jadi ini untuk sebetulnya belum resmi 1 juta itu belum resmi Apakah 1 juta itu untuk guru saja atau semua informasi itu kemungkinan sih untuk semua informasi ini kemudian kemudian meski begitu Satriawan mengakui kedepan akan banyak guru yang mengaksimasi pensiun setelah lima tahun kedepan tukang-tukang ya sepanjang 2020-2024 adalah hal di 316.000 kawan-kawan jadi yang pensiun ini kemungkinan ya nanti kuatannya juga sebesar ini bisa paling kalau mungkin lebih hanya beberapa persen ya sekitar 500.000 lah berarti kalau ada setiap juta informasi ada Rp500.000 lagi untuk informasi yang lain puncak pensiun tertinggi terjadi pada tahun 2004 dengan 88.296 orang kubucun Wah ternyata kawan-kawannya masih berpeluang mas untuk kita ya terutama untuk kawan-kawan yang kemarin sudah mengikuti jadikan kemarin pengalaman kegaraan kemarin untuk sebagai pengalaman yang berharga untuk kita mempersiapkan diri atau untuk kemenangan tahun yang akan datang amin gitu ya untuk menutupi kekurangan guru yang pensiun mereka harus segera melangkat guru-guru Oke P3K ini sudah Insyaallah ya next berikutnya tahun 2020 tidak ada betul kemudian kapan mau dilaksanakan lagi saat ini masih berjalan penerimaan sebesar Oke itu ya jadi intinya belum tetap ya kemudian untuk informasi tahun 2001 yang telah diajukan sekedar menyebutkan pihak memperlaskan guru dan ternyata kesehatan nah ini kalau dimana nih ini mah nah ini kalau misdi nah jadi di Kabupaten mana nih Karimun katanya kawan-kawannya jadi tanya tadi Kabupaten Karimun sudah mengusulkan nih permasi guru dan ternyata kesehatan yang menominasi usulan kita untuk kebutuhan pegawai kita ada sekitar 5000 sehingga masih banyak yang belum terpenuhi katanya jadi itu tidak menutup kemungkinan kawan-kawan jadi bukan hanya permasi guru saja yang akan dibuka tahun 2001 ini tapi untuk semua permasi juga pokoknya dengan sistem jerawat ya dimana ASN PNS yang diusulkan yang akan direkruti tergantung jumlah ASN PNS yang pensiun di tahun tersebut gitu kawan-kawan ya jadi jangan bekerja hati karena kemungkinan besar Japanese ini untuk semua permasi bukan hanya guru saja pokoknya persiapkan diri dari sekarang berbanyak pembaca berbanyak latihan kemudian beruntung untuk kawan-kawan yang sudah kemarin mengikuti karena akan ada pengalaman gitu ya dan terus berbanyak membaca berbanyak doa juga kawan-kawan ya karena lagi bagaimanapun juga tidaknya dia menguntukkan jalaulah subhanallah Mari kita kejar waktu-waktu terbaiknya waktu-waktu mustajab untuk kita berdoa tidak seperti malam doa orang tua kemudian dan doa saat kita berpuasa saat turun hujan kita maksimalkan agar nanti Allah berikan pertolongan kepada kita sehingga memudahkan kita untuk mengajakkan suasana yang diberikan dan memudahkan kita untuk melalui PNS gitu kawan-kawan ya Oke kawan-kawan barangkali itu saja dulu yang bisa dikandung setiap melalui maki mudah-mudahan bisa bertutup kawan-kawan semua di samping usaha yang maksimal rajin dan rutin agar kawan-kawan juga tidak lupa untuk memaksimalkannya dengan doa gitu ya karena jangan sampai kita berusaha tanpa doa karena itu sama aja dengan sumbong apalagi doa saja tanpa usaha itu sama aja bohong gitu kan ya antara doa dan usaha harus seimbang karena judulnya kan perjuangan dan doa gitu kan aja oke kawan-kawan tempat senteng pering siun naik video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati